Thomas Lembong, saya dengar ini, soal ini Pak Kapuspen, soal impor gula ini Pak Saya dengar memang setiap menteri ini Pak, jangan juga nanti dituduh rejim ini, pemerintah ini Ketepatan kan ini dia sebagai salah satu tim sukses Pak Tetapi juga disutuntas, kalau ada menteri yang sekarang terlibat ini Ya segera juga Pak Harli, jangan juga nanti Bapak dituduh lagi Jadi alat penguasa kita mampu sekarang ini kita dorong Jaksa Agung ini sekarang ini kuat Tetapi juga jangan sampai alat penguasa juga Teman-teman di kejaksaan Agung juga harus firm Bahwa mereka adalah independen Nah dengan demikian Bang Karni, harapan kita Harapan anak-anak kita Harapan bangsa ini bisa kembali Karena apa? Korupsi ini judulnya ini Apa namanya, bukan lagi gurita ini menurut saya Sudah kehabisan kata-kata kita Dengan Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Banyak beredar analisis publik tentang kasus impor gula Kementerian Perdagangan di era Menteri Tom Lembong Dan hebohnya dugaan bahwa kejaksaan Agung Belum menemukan aliran dana atas kasus impor tersebut Tetapi sudah melakukan penangkapan ke Tom Lembong Hal-hal ini tentu menjadi kejutan kembali lagi kepada publik Bagaimana bisa bukti yang belum kuat dikantongi oleh kejaksaan Agung Tetapi penangkapan dan penetapan sebagai tersangka Sudah dilakukan Ini kan terkesan terburu-buru dan politis Terlebih banyak sekali dari masyarakat dan pengamat Berpendapat bahwa penangkapan dan penyematan status tersangka Terhadap Tom Lembong juga dianggap problematis Hal ini berdasar pada anggapan bahwa seseorang tidak bisa dikriminalkan Karena pengambilan kebijakan yang dianggap kurang baik Kita tahu bahwa klausul yang beredar di publik Kebijakan yang dilakukan Tom Lembong pada saat itu Dianggap tidak menguntungkan negara sebesar 400 miliar Kata tidak menguntungkan dan merugi Ini kan dua hal yang berbeda Sampai-sampai banyak sekali tokoh publik Dan lembaga-lembaga kemasyarakatan Ikut berkomentar perhal tersebut Yaitu mempertanyakan sikap dari kejaksaan Agung Yang dianggap kurang prepare dalam memutuskan sebuah perkara Lantas bagaimana sebetulnya kelanjutan dari perkara hukum ini Simak terus videonya Saya mau tegaskan ya, sampai saat ini Sampai detik ini Penyidik dari kejaksaan Agung Belum menemukan indikasi suap Ataupun gratifikasi Ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong Saya ingin Anda menjawab itu Jangan dikatakan bahwa Sampai detik ini tidak menemukan Karena sekarang begini Kami kan masih fokus terhadap pemenuhan Pasal-pasal serangkaan Ini kan baru beberapa hari Kita kan belum melihat bagaimana peran Dari pihak-pihak yang terkait soal itu Jadi jangan jual Kuah publik menjadi pesimis Saya kira begitu Persoalannya Pak Harley Saya harus sebutkan ya Kalau tadi Anda katakan Bahwa salah satu alasan Kenapa Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka Karena di saat Indonesia sedang Surplus gula Ternyata impor gula dilakukan Tapi saya ingin lihat Ingin sampaikan data Bahwa yang melakukan impor gula Bukan hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong Menteri-Menteri sesudahnya Enggar Setiato Lukito Impor gula sekitar 15 juta ton Agus Suparmanto Impor gula sekitar 9,5 juta ton Muhammad Lutfi Impor gula sekitar 13 juta ton Zulkifli Hasan Impor gula sekitar 18 juta ton Jadi impor-impor gula itu Dilakukan di saat situasi Indonesia Juga surplus gula Apakah itu akan diusut juga Pak Harley Oleh Kejaksaan Agu? Nah kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan Dari laporan pengaduan masyarakat Dan ini yang ditindaklanjuti Nah kita tunggu saja bagaimana Seperti yang Mbak sampaikan tadi Jadi alangkah lebih baik kita tahu dulu Kronologinya bagaimana Jadi semua bermula pada tahun 2015 Dimana menurut rapat koordinasi antarkementerian Pada Mei 2015 Disepakalti bahwa Indonesia sedang surplus gula Jadi tidak butuh impor gula Tom Lembong pada saat itu Menjabat sebagai Menteri Perdagangan Dan pada bulan Agustus Pak Tom Lembong ini memberikan izin Impor 105 ribu ton gula kristal mentah Atau GKM ke perusahaan swasta PT AP Yang kemudian gula kristal mentah tersebut Diolah menjadi gula kristal putih Persetujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu Tidak melalui rapat koordinasi dengan instasi terkait Serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian Guna mengetahui kebutuhan real gula Di dalam negeri Dalam kasus ini negara dirugikan sekitar 400 miliar Keterlibatan Tom Lembong Saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan Di periode pertama pemerintahan Joko Widodo Sesuai aturan Menteri Perdagangan Dan Perindustrian nomor 57 tahun 2004 Pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih Hanyalah perusahaan badan usaha milik negara Atau BUMN Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 Digelar rapat koordinasi di bidang perekonomian Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada tahun 2016 Diprediksi kekurangan gula kristal putih sebanyak 200 ribu ton Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemulihan stok gula nasional Pada November hingga Desember 2019 Si CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Atau PPI Memerintahkan bahwa hanya untuk melakukan pertemuan Dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula Yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI 8 perusahaan itu mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih Padahal perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi Seharusnya dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga Gula yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung Dan perusahaan yang dapat melakukan impor hanyalah BUMN Akan tetapi gula yang diimpor adalah gula kristal mentah Setelah itu PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut Padahal gula itu dijual oleh 8 perusahaan tersebut kepada masyarakat Melalui distributor yang terafiliasi dengan harga 16 ribu per kilogram Yang lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi atau HET saat itu Yaitu sebesar 13 ribu per kilogram Dan tidak dilakukan operasi pasar Bahwa dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah Yang telah menjadi gula kristal putih tersebut PT PPI mendapatkan fee atau upah dari 8 perusahaan Yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar 105 per kilogram Atas perbuatan keduanya negara didugikan sekitar 400 miliar Tom Lembong dan CS pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jadi dari hal ini yang paling kuat didakwakan pada Tom Lembong Adalah penyelewengan mewenang jabatan Yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu Karena kalau soal aliran dana ke Tom Lembong pribadi Belum ada faktanya Kalau akhirnya poin yang menjadi kuat adalah soal penyelahgunaan mewenang Maka harusnya di semua jabatan pemerintahan Dan diberlakukan hal yang sama Nama-nama menteri yang akhirnya disedarkan publik adalah Nama menteri perdagangan setelah Tom Lembong Yang akhirnya berujung ke Zulfi Klihasan Yang secara data juga melakukan praktek impor gula Lebih besar dari eranya Tom Lembong Lagian begini Surat yang beredar tentang alasan kenapa Tom Lembong ini ditangkap Ternyata mengejutkan Ada klausul yang berbunyi Kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut Senilai kurang lebih 400 miliar Yaitu nilai yang diperoleh delapan perusahaan swasta Yang seharusnya menjadi milik negara Atau BUMN PT PPI Jadi debatable Apa yang disebut merugikan negara 400 miliar itu Ternyata karena Keuntungan yang harusnya jadi milik pemerintah Malah jadi milik swasta Seperti lagi ngomongin kasus persaingan usaha ya kawan-kawan Oke deh semoga keterangan dan kejelasan Dan tindakan seadil-adilnya Dan transparan terjadi atas kasus ini Itu dulu untuk video kali ini Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat Dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih sekali lagi Dan salam akal sehat Untuk para barisan akal sehat Terima kasih telah menonton